Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi ilmu kepada kalian semua Terima kasih Untuk membuat ucapan selamat hari raya Idul Adaha ini Yang pertama kalian membutuhkan browser Buka browser kalian Lalu tuliskan di mesin pencarian browser kalian yaitu Remove BG Remove BG ini gunanya untuk menghapus background bawaan kalian Dan jika telah muncul seperti ini, pilih yang paling atas Dan jika telah terbuka seperti ini, pilih Upload Damage Lalu pilih File Dan pilih foto yang kalian hapus background bawaannya Tunggu beberapa saat sampai background bawaannya terhapus Dan jika background bawaannya telah terhapus seperti ini Pilih download yang ada di bawah ini Maka foto kalian akan tersimpan di folder download atau unduhan Dengan background bawaan yang sudah terhapus Berikutnya, untuk pengeditan ucapan selamat hari raya Idul Adaha Dilakukan di aplikasi Pixar Buka aplikasi Pixar kalian Lalu jika muncul seperti ini, maka pilih plus yang ada di bawah ini Lalu pilih background yang akan kalian edit Background yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Jika muncul iklan seperti ini Maka pilih close yang ada di kanan atas ini Dan jika backgroundnya sudah terbuka seperti ini Hal yang pertama kalian lakukan yaitu tambahkan foto Pilih tambahkan foto Lalu pilih foto yang telah kalian hapus background bawaannya tadi Lalu pilih tambahkan yang ada di kanan atas ini Selanjutnya, atur ukuran dan posisi Dari foto kalian atau foto model ini Jika ukuran dan posisinya telah sesuai Selanjutnya, saya akan menambahkan teks pada foto ini Dengan cara pilih plus yang ada di kiri bawah ini Lalu pilih teks Selanjutnya, tuliskan selamat hari raya Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Berikutnya, saya akan merubah font tulisan selamat hari raya ini Dengan cara pilih panah yang ada di lingkaran merah ini Lalu pilih huruf saya Berikutnya, pilih fontnya Font yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendolaknya Untuk menambahkan font baru di aplikasi Pixar Sudah ada link videonya di kanan atas ini ya Jadi kalian bisa menontonnya Berikutnya, rubah warna tulisan ini Dengan cara pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke warna pink ini Maka warnanya akan berubah seperti ini Berikutnya, saya akan menambahkan garis pinggir pada tulisan ini Dengan cara pilih coretan Lalu pilih warna putih Dan atur jumlahnya sampai 50 Selanjutnya, saya akan menambahkan bayangan pada tulisan ini Dengan cara pilih bayangan Berikutnya, atur ukuran dan posisi tulisan selamat hari raya ini Jika telah sesuai, saya akan menduplikat tulisan selamat hari raya ini Dengan cara pilih ikon layar yang ada di atas ini Lalu pilih duplikat Lalu rubah tulisan yang terduplikat dengan cara klik dua kali pada tulisan Lalu rubah tulisannya dengan tulisan Idul Adaha Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Saya akan merubah font tulisan Idul Adaha ini dengan cara pilih panah yang ada di lingkaran merah ini Lalu pilih huruf saya Dan pilih fontnya Font yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Berikutnya, saya akan merubah warna tulisan Idul Adaha ini dengan cara Pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke warna biru ini Maka warnanya akan berubah seperti ini Berikutnya, atur ukuran dan posisi tulisan Idul Adaha ini Jika telah sesuai, saya akan menduplikat tulisan selamat hari raya ini kembali Dengan cara Pilih tulisan selamat hari rayanya Lalu pilih duplikat Arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah ini Lalu rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Rubah tulisannya dengan tulisan Mohon maaf lahir batin Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Jika terjadi dua baris seperti ini Pilih bagian ini Lalu tarik ke kanan Sehingga menjadi satu baris seperti ini Selanjutnya, atur ukuran dan posisi tulisan mohon maaf lahir batin ini Jika tertutup oleh foto kalian atau foto modelnya Geser saja foto modelnya Jika telah sesuai, saya akan menduplikat tulisan mohon maaf lahir batin ini Dengan cara Pilih duplikat Lalu arahkan tulisan yang terduplikat ke persegi yang warna ungu ini Rubah tulisannya dengan cara klik dua kali pada tulisan Lalu rubah tulisannya dengan nama kalian Atau nama yang menyampaikan selamat hari raya Nama yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Dan jika terjadi dua baris seperti ini Sama seperti tadi Tarik bagian ini ke kanan Sehingga satu baris seperti ini Berikutnya, saya akan merubah warna tulisannya Dengan cara pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke warna emas ini Maka warnanya akan berubah seperti ini Foto ucapan selamat hari raya idul adaha kalian telah selesai Namun saya akan mempertajam resolusinya Dan memuluskan warnanya di aplikasi Remini Sebelum ke aplikasi Remini Simpan dahulu foto ini Dengan cara Pilih centang yang ada di kanan atas ini Lalu pilih panah kanan yang ada di kanan atas ini Jika muncul iklan seperti ini Pilih close saja Lalu pilih lewati Dan pilih simpan Selanjutnya, saya akan mempertajam resolusi fotonya Dan memuluskan warnanya Di aplikasi Remini Buka aplikasi Remini kalian Dan jika muncul seperti ini Maka pilih skip saja Hal yang pertama yang kalian lakukan di aplikasi Remini Yaitu pilih enhance Lalu pilih foto yang telah kalian edit di aplikasi Pixar tadi Lalu pilih centang yang ada di tengah bawah ini Tunggu beberapa saat Sampai proses mempertajam resolusinya selesai Jika muncul iklan seperti ini Tunggu saja iklannya sampai selesai Jika iklannya telah selesai Maka pilih close yang ada di kanan atas ini Proses mempertajam resolusi foto kalian telah selesai Dan inilah hasilnya Ini sebelum dipertajam Dan ini sesudah Ini sebelum Dan ini sesudah dipertajam resolusinya Untuk menyimpannya Pilih ikon simpan yang ada di kanan atas ini Terima kasih kalian telah menonton video ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian Silahkan subscribe channel ini Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian Dan jika kalian telah men-subscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan saya doakan semoga kalian panjang umur Sehat selalu dan banyak rezeki Dan sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh